Halo sahabat, kembali lagi bersama kamar hewan official, channel dimana kalian akan mempelajari fakta unik tentang dunia hewan, yang pastinya akan menambah wawasan kalian. Untuk itu, untuk kamu yang belum berlangganan, yuk bantu subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Anglerfish atau dikenal dengan sebutan ikan sumut, merupakan ikan dari Ordo Lopiformes yang hidup di laut dalam. Ikan ini dapat ditemukan di samudera Artik, Pasifik, Hindia, Atlantik, Antartika dan Laut Mediterania. Ciri khas dari hewan ini adalah memiliki lampu yang menggantung di depan kepalanya. Anglerfish mempunyai mulut yang besar dan bergigi. Ikan ini bersifat karnifora atau pemakan daging. Ikan ini suka hidup di dasar laut agar mudah menangkap mangsanya dengan menggunakan lampu di kepalanya itu. Ikan ini bukan hanya ditemukan di dasar laut, tapi terkadang ikan ini naik ke permukaan laut untuk menyerang burung yang berada di permukaan air. Ada lebih 200 spesies anglerfish yang tersebar di dunia ini, namun sebagian besar tinggal di kedalaman samudera Atlantik dan di sekitar kedalaman Antartika. Ikan ini umumnya berwarna abu-abu gelap hingga coklat tua dan memiliki kepala yang besar dengan mulut berbentuk seperti bulan sabit dengan gigi tajamnya yang transparan. Mulut mereka yang besar mampu melahap mangsa yang dua kali lipat lebih besar dari badannya. Ikan ini memiliki ukuran bervariasi, dari hanya 20 cm hingga lebih dari 1 m dengan berat mencapai 45 kg. Ciri khas dari hewan ini adalah memiliki bola cahaya yang menggantung di atas kepala mereka. Bola cahaya ini hanya dimiliki oleh betina. Faktanya, ukuran anglerfish betina lebih besar dibanding anglerfish jantan. Anglerfish betina biasanya memiliki setidaknya satu filamen panjang yang tumbuh di tengah kepala mereka yang disebut dengan ilicium. Di ujung ilicium ada semacam daging yang disebut dengan eska. Anglerfish dapat mengendalikan eska dengan cara menggoyang-goyangkannya. Ini bertujuan untuk menarik mangsa. Eska ini timbul karena adanya simbiosis mutualisme antara bakteri dan eska. Bakteri ini masuk melalui pori-pori kecil yang ada pada eska kemudian berkembang biak dan menghasilkan cahaya kolektif yang cerah. Anglerfish memiliki ritual reproduksi yang unik dan cukup menyeramkan. Ikan jantan melekatkan dirinya kepada si betina, dengan cara menggigit bagian abdomen ikan betina. Digi tajam yang memenuhi seluruh rongga mulut Anglerfish? Itulah yang ditancapkan pada tubuh si betina. Namun sekali Anglerfish melakukan hal ini, ia tidak bisa melepasnya. Apakah sperma langsung disalurkan begitu ia melekatkan diri? Tidak seperti itu. Pelekatan ini adalah proses yang lama. Tubuh Anglerfish jantan akan tetap menjadi parasit pada tubuh betina. Dan sperma baru akan tersalurkan apabila si betina sudah merasa siap bereproduksi. Anglerfish jantan mati perlahan. Tubuhnya pelang-pelang akan menyatu dengan Anglerfish betina, menisakan hanya bagian kelaminnya. Ini terjadi sampai Anglerfish betina akhirnya mati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!